Bali akan segera miliki bandara internasional baru, pembuatannya dibantu Cina. Selain bandara internasional Igusti Ngurah Rai, Bali juga akan memiliki satu bandara internasional lagi. Bandara ini akan dibangun di kawasan Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Bandara internasional Bali Utara yang terletak di Kubu Tambahan ini adalah salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Perpres No. 109-2020. Bandara ini nantinya akan dibangun di kawasan pesisir Pantai Kubu Tambahan Buleleng yang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 18 tahun 2009 tentang RTRW yang kemudian diperbaharui melalui Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2020 yang antara lain menetapkan wilayah Kecamatan Kubu Tambahan sebagai lokasi bandara baru. Dilansir dari situs CNBC Indonesia, pembangunan bandara ini akan dibantu oleh Cina. Hal ini diketahui setelah PT. Bibu Panji Sakti menekan nota kesepahaman dengan China Construction First Group LTD atau CCFG yang merupakan anak usaha BUMN Cina, CSCEC. Ini merupakan penguatan komitmen kerjasama kedua belah pihak dan sekaligus memperbaharui nota kesepahaman yang pernah ditantangani bersama pada 7 Agustus 2020 lalu. Kata Direktur Utama PT. Bibu, Erwanto Sat Adyadmiko dalam keterangan resminya seperti dikutip dari CNBC Indonesia. Dengan ditekennya nota kesepahaman tersebut, maka kedua perusahaan akan bersama-sama membangun bandara bertaraf internasional di Kubu Tambahan, Buleleng, Bali. CCFG nantinya akan menjadi kontraktor utama dalam pembangunan bandara internasional tersebut. Tak hanya itu, perusahaan tersebut juga siap mendanai proyek pembangunan bandara di Bali Utara dengan skema TREN-K. Kami siap membantu mewujudkan bandara yang diimpikan oleh warga Bali Utara, kata sep representatif CCFG untuk Indonesia, Sankelin. CCFG dan juga induk usahanya, CSCEC, memiliki rekam jejak dalam pembiayaan dan pembangunan di bidang konstruksi dan telah berpengalaman dalam menangani berbagai proyek pembangunan besar. Sementara, PT. BIBU adalah penggagas utama dari proyek pembangunan bandara internasional Bali Utara yang lokasinya di pesisir pantai atau offshore dan berada di wilayah Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sementara itu, dikutip dari bisnis.com, rencananya kawasan Bali Utara pada tahun 2024 mendatang sudah memiliki bandara udara internasional. Kehadiran bandara tersebut untuk mengantisipasi kapasitas bandara ngurah rai di masa pasca pandemi COVID-19 yang semakin terbatas, mengingat hanya memiliki satu runway. Sementara itu, dilansir dari Wikipedia, disebutkan bahwa Bandar Udara Internasional Bali Utara adalah sebuah bandar udara di Pulau Bali, Indonesia yang terletak di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Bandar udara tersebut adalah proyek yang diinisiasikan oleh Gubernur Bali, Imade Mangkupastikel pada 9 Juli 2015. Dalam Wikipedia, disebutkan bahwa kapasitas dari bandara tersebut adalah 32 juta penumpang. Berikut ini adalah penampakan dari desain bandara udara yang akan dibangun di kawasan Kubu Tambahan tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.